Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh This is our second meeting for plant disease topic and in this meeting we will talk about plant pathogen atau penyebab penyakit pada tumbuhan In this lecture we will explain about the causes factor that make plant disease We hope that you can distinguish the plant pathogen casual agent after this course In general we divide plant pathogen into non-living agent and living organism So there are two groups of in general plant pathogen divided into two groups non-living agent is incompatibility with between plant and the environment like unbalanced soil fertility toxic chemicals air pollution frost and others And the second group is living organism like fungi, bacteria, viruses, nematodes and others In this course we will more talk about a living organism as plant pathogen So we will not talk more about non-living agent but we will just discuss about living organism So fungi, bacteria, viruses and also nematodes I am sure that all of you know what is fungi, what is bacteria, what is viruses And maybe some of you know what is nematode But how to explain actually how to really determine what is fungi, what fungi is, what bacteria is I will explain on this So this is a classification or terminology I call it terminology to make us understand easily what is viruses, what is bacteria, what is fungi and what is nematode or what is animalia I am sure that all of you know what is viruses, what is viruses, what is bacteria, what is animalia I am sure that all of you know what is it is a study of SMA or SMP But sometimes we don't forget it or forget it Maybe because we don't understand it Organism organism this dengan cara yang sederhana Nah ini adalah satu masa di mana teman-teman kembali mengingat lagi Apa sih itu sebenarnya virus, apa sih itu bakteri Dan semoga cara yang saya beri ini sederhana Sehingga mudah diingat oleh teman-teman Nah, it starts from a living organism was divided into cellular and non-cellular organism So, makhluk hidup itu dibagi menjadi makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas sel atau seluler Dan yang tidak tersusun atas sel atau non-cellular Nah, makhluk hidup yang non-cellular itu hanya ada satu yaitu virus So, virus is a living organism that determined into non-cellular organism Jadi, virus itu adalah makhluk hidup satu-satunya yang masuk dalam kategori non-cellular Jadi, kalau teman-teman menyebut virus itu apa? Ya, makhluk hidup yang tidak seluler itu sudah pasti menjuruskan virus Tidak akan tertukar dengan jamur, tidak akan tertukar dengan bakteria Seperti itu Jadi, itulah virus Kemudian, apa yang adalah bakteria? Apa yang adalah arkeia? Ya, nah Nah, dalam seluler organism Kita berkaitan menjadi prokaryote dan eukaryote Ya, 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 di kimembran kita golongkan sebagai eukaryot, dan apabila tidak kita golongkan sebagai prokaryot. So, just simple like that. Nah, kalau hidup yang prokaryot, itu hanya ada dua kemudian, bacteria and archaea, yang kemudian kita bedakan dengan penyusun dinding selnya. Kalau bakteria itu ada peptidoglycan atau lipopolysaccharide, but for archaea, the cell wall was made of sedopeptidoglycan. So, what is bacteria? Bacteria is prokaryot that have cell wall composed by peptidoglycan atau lipopolysaccharide. Bakteri jadi apa bakteri? Bakteri itu prokaryot, kita mundur dari sini. Bakteri itu apa? Bakteri itu adalah makhluk hidup seluler yang dinding selnya tidak memiliki membran, dan dinding selnya terdiri atas peptidoglycan atau lipopolysaccharide. Itu sudah pasti bakteri. Ini yang membedakan dia dengan kingdom light. Sampai situ. Jadi, tabel ini memudahkan kita membedakan dan memudahkan kita untuk memberikan deskripsi atau penjelasan apa sih bakteri, apa sih fungi. So, after that, let's see what is fungi. So, fungi is a cellular organism that have sunucleus membran, punya membran pada inti sel. Yang dinding sel ini terdiri atas ketin. Enough. Tidak akan ada yang sama setelah itu. You can add like fungi do not have chlorophyll, and also the cell. Fungi have uni and also multicellular. Jamur itu ada yang bersel tunggal, dan ada yang pun terdiri atas banyak sel. So, it's enough. Jadi, plant pathogen, itu ada yang dari virus. You know what is virus? Bacteria, or in general prokaryote, and then kromista. Kromista, like pythaptora, vitium, it's also plant pathogen from kromista. Kromista, what is kromista? Kromista is cellular organism with a seling-close membrane, have multicellular, multicell, and consists by chlorophyll A and also chlorophyll C. Fungi, fungi, cellular organism, has cell nucleus membrane, some uni and the other is multicellular. The cell walls, the cell wall, consists by ketene, and do not have any chlorophyll. And nematode, it's a group of animalia, and nematode is, nematode itu masuk dalam kelompok animalia, yaitu cellular organism that has cell nucleus membrane, and absolutely multicellular, and also do not have chlorophyll. Itu adalah animalia, atau binatang. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, oh binatang itu kan Pak, yang bergerak. Tidak selalu binatang itu adalah yang bergerak, karena ada beberapa fungi ini yang juga bergerak. Mau gimana ya. Chromista ada yang juga bergerak. Bacteria juga bergerak. Ada yang bisa bergerak, orang yang memiliki flagel. Jadi bergerak bukan ciri. Yang saya tampilkan di sini adalah pembeda. Yang tidak dimiliki satu sama lainnya itu apa sih pembedanya antara satu dengan lainnya. Inilah pembedanya. Animalia itu adalah multicellular eukaryote yang tidak memiliki chlorophyll. Kalau dia multicellular eukaryote punya chlorophyll, kemungkinan besar kromista atau pelantik. Tapi ada organisme yang eukaryote dan tidak memiliki chlorophyll, tetapi memiliki kitin. Berarti itu adalah fungi. So it is just how to divide, how to determine the kingdom. Kingdom. Okay, let's start from bacteria, bacteria and archaea and also eukaryote. So actually archaea and eukaryote is more similar than archaea to the bacteria. You can see from this diagram. mycoplasma-like organism. MLO are world-less prokaryote. So this is prokaryote that cause disease in many higher plant and in some case in insect in the insect that transmit them. However, recent sequence analysis MLO 16 seribusama-RNA has clearly established this pathogen from a unique clustered organism that are phylogenetically related to gram-positive bacteria and two culturable molecules. Okay. So when you read some books also, you will find that there is one group of pathogen that we call it mycoplasma-like organism. But recently we find that this mycoplasma-like organism groups are similar with gram-positive bacteria here. So it's more as bacteria groups in the groups of gram-positive bacteria. Jadi kalau teman-teman baca beberapa literatur yang lama itu ada lagi selain virus, bakteri, jamur, reumatoda, itu ada lagi patogen tumbuhan yang disebut kelompok mycoplasma-like organism. Nah, belakangan kita sudah ketahui bahwa ternyata tidak belakangan sebenarnya 1992 kita sudah describe bahwa MLO ini adalah bagian dari bakteria yang masuk dalam gram-positive bakteria. I will introduce you also how to determine a plant that infect by bacteria or the other patogen. Bagaimana membedakan tanaman kita itu diinfeksi oleh bakteri atau diinfeksi oleh patogen lain. setidaknya kalau teman-teman ke lapangan kemudian ditanya orang mas mbak ini kenapa tanaman saya sakitnya karena apa teman-teman bisa kemudian paling tidak membedakan oke pak ini bakteri atau ini bukan bakteri caranya bagaimana this is a simple exercise you need to cut the stem teman-teman perlu memotong batang seperti ini kemudian menculupkan deep into the clear water and then you will find the bacterial os jadi teman-teman potong batang batang tanaman itu bagian yang busuk itu kemudian celupkan ke air bening dari situ teman-teman akan melihat ada masa bakteri atau bacterial os yang keluar dari pangkal potongan batang itu itu menandakan bahwa ada banyak sekali bakteri hidup di batang itu di batang yang busuk itu atau di batang yang layu itu pertanyaannya apa yang dilakukan bakteri sebanyak itu bakteri memang ada di tanaman tapi kemudian tidak sebanyak ini hingga tampak bacterial os nya jika tampak seperti ini berarti jumlahnya ada banyak sekali dan kemungkinan besar aktivitasnya adalah aktivitas yang merugikan tanaman sehingga dimungkinkan tanaman ini terinfeksi oleh bakteri nah itu jika terjadi di batang kalau bagaimana jika terjadi di daun sama ya daunnya kita potong kemudian kita kita letakkan di gelas preparat diberi air dan diamati dengan mikroskop teman-teman akan lihat bacterial os ini so the black one is the leaf cut off leaf this is the water yang hitamnya adalah potongan daun sedangkan yang sini adalah air nah dari potongan daun ini akan keluar seperti gelumbung kecil sekali ini ada massa bakteri yang banyak keluar dari daun ini keluar ke akhir ini menandakan bahwa gejala ini disebabkan oleh bakteri so at least you know that the disease is caused by bacteria you can eliminate the other pathogen jadi ini kalau melakukan diagnosis paling tidak teman-teman sudah eliminasi kemungkinan-kemungkinan selain bakteri ini sudah jamur sudah lupakan jamur lupakan virus nematode kita fokus ke bakteri bayangkanlah ini sudah sudah satu langkah yang besar sudah bisa mengeliminasi banyak kemungkinan jamur bakteri dan nematode jamur virus dan nematode kita sudah bisa fokus ke pengerjaan bakteri so this is some example of prokaryote the disease that caused by prokaryote like citrus cancer atau kanker pada jeruk caused by santomonas axonopodis patofar citri and also santomonas axonopodis patofar aurantifoli you can find maybe this is not this is common symptom that you can find in the market this is called citrus cancer caused by santomonas axonopodis the other is agrobacterium thomophysiens this is prokaryote also that caused krongol in almost more than 19 family of plant so it's very dangerous and it's soil borne patogen okay the other prokaryote patogen is lethal yellowing of palm caused by candidatus phytoplasma palm yeah this is the factor I mean this crudus yeah okay guys 17 minute you have said 17 minute better if you then take a break before you continue this video you can tap pause then take a break after that just click the play button again okay thank you for this section let's let's we take a break okay maybe you choose to take a break and the other just to just continue this video fine now we continue to the next pathogen this is fungi atau jamur fungi has two type of reproduction asexual and also sexual reproduction jamur punya dua tipe reproduksi ada yang seksual dan asexual why this is important mengapa ini penting di perkembangan biakan seksual itu ada satu karakter yang teman-teman penting untuk tahu adalah individu yang kemudian dalam tanda kutip dilahirkan atau individu yang kemudian muncul individu baru itu adalah individu yang memiliki sifat yang berbeda dengan indunya karena memiliki sifat yang merupakan kombinasi dari induk jantan dan betina kalau direproduksi seksual maka akan ada perubahan perubahan sifat jika jamur itu berproduksi seksual terus itu akan terbentuk sifat-sifat baru itu yang penting yang kedua adalah sexual reproduction di sexual reproduction itu berarti individu baru yang muncul memiliki sifat yang sama persis sama persis dengan individu sebelumnya artinya semakin banyak reproduksi aseksual itu tidak punya pengaruh besar karena sifat-sifat individu-individu barunya tetap sama nah itu ini yang penting ini yang penting teman-teman nanti kalau bicara tentang jamur ada yang kemudian bicara di lapangan jamur ini berkembang secara aseksual berarti individunya dari waktu ke waktu punya karakter sama atau jika ada yang bilang bahwa jamur ini di lapangan di sawah akan berkembang secara seksual artinya apa? artinya semakin jalannya waktu karakter jamur yang ada di lapangan akan berubah-berubah nah yang kemudian bahaya itu perubahannya mengarah kemana? apabila di alam ada stres dari fungisida mungkin saja perubahan-perubahannya itu mengarah ke menjadi individu yang lebih ditahan terhadap fungisida ini kan menjadi gawat karena berarti nanti di satu titik fungisidanya tidak bisa mengendalikan jamur ini karena perubahan itu ini yang kemudian penting berarti jangan terlalu banyak diberi stres fungisida karena jamurnya akan berubah sifat nanti kurang lebih begitu nah for aksesual production the fungis reproduce the fungis produce some structure we call anthrospora just like a hiva then have a sequence for every part of the hiva become a new spore jadi new part like spore jadi di artrospora ini jamur-jamur yang memiliki bentuk reproduksi aksesual artrospora ini hiva-hivanya nanti akan terpenggal terpotong satu sama lain setiap selnya dan kemudian menyebar laik spore ada yang membuat klamidospor klamidospor itu adalah hiva yang kemudian menggembung dan hiva itu biasanya memiliki sifat yang tahan terhadap stres lingkungan ini biasanya terbentuk di jamur-jamur yang berada di lingkungan yang mencekam tidak banyak nutrisi dia akan membentuk lamidospor yang kemudian bertahan lama di alam ada yang sporangiospor jadi terbentuk spora-spora aseksual di dalam sebuah wadah yang disebut sporangiospor ada yang konidia konidia itu adalah spora bentuknya seperti spora tapi aseksual yang dibentuk pada konidia konidia 4 kalian bisa lihat spora produce on the konidia 4 di luar jadi kalau spora 4 ini dibentuk di dalam kalau ini dibentuk pada konidia 4 jamur itu dikelompokkan berdasarkan perkembang biakan seksualnya tadi jadi reproduksionnya jadi kenapa juga penting kita belajar tentang reproduksi jamur itu karena jamur itu dikelompokkan diklasifikasi berdasarkan ini berdasarkan caranya berkembang biaya tentu tidak hanya ini tapi juga dengan ini semoga ini menjadi cara mengklasifikasikan jamur yang sangat sederhana sehingga teman-teman bisa paham dan kemudian ingat jadi ada beberapa kelompok jamur ada beberapa kelompok jamur yang klasifikasinya itu dengan cara seperti ini oke oke if you find a fungi then from the microscope you see that the fungi produce a spore with flagel like this and active to move move actively so it's citridium mikota kalau teman-teman menemukan jamur kemudian lihat sporanya kalau punya flagel dan bisa bergerak udah itu langsung masuk ke citridium mikota finish just like that but when you find the fungi and you cannot find the flagel jadi anda lihat jamur kemudian oh tidak bergerak berarti bukan citridium mikota udah gitu bukan tidak ada flagel udah pasti bukan citridium mikota so next see that the next karakteristik berarti lanjut lihat karakter berikutnya ada atau tidak sekat pada hivanya jadi hiva itu adalah struktur seperti benang jadi begitu dia tidak punya flagel oke kita lihat hivanya ada sekat tidak jadi sekat itu ada di sini sekat 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 ada tidak sekat oh tidak langsung masuk zigo mikota gitu oh ini masih punya sekat oke jika ada sekat jika ada sekat mari kita lihat perkembang biakan seksualnya jika dia membentuk spora seksual di dalam seperti ini ini namanya di dalam askos di dalam askos sporanya disebut askos spora berarti jamur ini adalah jamur askom mikota oh ternyata spora seksualnya ini yang seksual bukan yang aseksual oh ternyata spora seksualnya tidak dibentuk di dalam tapi pada di luar pada basidium pada basidium ini namanya basidium di luar jelas bedanya satu di dalam kantung yang satu tidak di dalam kantung yang tidak di dalam kantung berarti disebut pada basidium ini namanya basidium tempat ini sporanya disebut basidiospor kalau dia dibentuk di luar berarti dia masuk dalam basidium mikota kalau teman-teman kenal jamur-jamur yang edible seperti jamur tiram kalau teman-teman lihat mikroskop sporanya tidak memiliki flagen sudah jelas bukan sitidium mikota ketika dilihat hivanya oh tidak hivanya punya sekat berarti sudah bukan zikomikota begitu dilihat reproduksi seksualnya ternyata tidak dibentuk dalam askus melainkan dibentuk pada basidium berarti jamur tiram itu masuk dalam basidium mikota so just like that nah tetapi kemudian ternyata ada jamur-jamur yang perkembang biakan seksualnya itu tidak diketahui teman-teman ya kan ada keterbatasan ilmu pengetahuan begitu dicek tidak ada flagelnya bukan sitridium mikota lihat hivanya hivanya ada sekat tidak kalau tidak masuk ke zigomikota kan begitu oh ternyata bersekat oke kita lihat perkembang biakan seksualnya untuk membedakan asko atau basidium mikota ternyata perkembang biakan seksualnya itu tidak bisa diamati karena jamur ini hanya berkembang biakan seksual pada kondisi yang tertentu dan kita tidak tahu jadi yang mana basidium atau asko mikota para peneliti kemudian membuat satu grup di belakang yang disebut deuteromikota deuteromikota atau imperfect fanje imperfect fanje itu dinamai imperfect imperfect fanje karena our knowledge about this fanje is not perfect yet jadi karena pengetahuan kita tentang jamur ini tidak sempurna kita belum tahu dia seksualnya itu dengan basidium atau dengan askus kita belum tahu kita tidak tahu ya sudah lah kelompokkan ke grup paling akhir ibaratnya untuk grup-grup yang kita belum tahu masuklah sebagai grup diuteromikota so it's just a simple classification I think it's easy to understand jadi ini sebuah sebuah pengelompokan yang sangat-sangat sederhana satu lihat flagelnya kalau tidak punya flagel berarti kalau punya flagel zitridium mikota tidak punya masuk berikutnya ada tidak sekatnya kalau tidak ada sekat di hivanya berarti zygomikota kalau ada sekat kita lihat spora seksualnya kalau seksualnya itu membentuk askus berarti askus spora kalau membentuk basidius spora membentuk basidium berarti basidium mikota begitu kalau kita tidak bisa lihat askus tidak bisa lihat basidium kita tidak bisa lihat seksualnya sudah masukkan diuteromikota sudah gitu saja sederhana but belakangan ini the taxonom create a new group glomeromikota it's for fungi that cannot survive without plant root yang tidak bisa hidup tanpa akar tanaman itu disebut glomeromikota so after that before you put it into deuteromikota if the fungi cannot survive without root so we group it glomeromikota jadi sebelum masuk ke deuteromikota sebelum dalam tanda kutip dibuang ke deuteromikota yuk kita lihat dulu dia bisa survive without plant root kalau dia tidak bisa survive tidak bisa bertahan hidup tanpa akar tanaman masuknya ke glomeromikota tapi kalau bisa sudah kita dalam tanda kutip kita simpan dulu di deuteromikota karena kita tidak punya pengetahuan nah belakangan teman-teman berkembangnya pengetahuan jamur-jamur yang dulu kita tidak tahu seksual production itu apa belakangan itu kita temukan seksual production oh sudah ketahuan ternyata dia seksualnya adalah askospor maka yang jamur-jamur di deuteromikota tadi akhirnya ditransform masuk ke askospor askospor jadi akan ada jamur yang punya dua nama ada nama seksualnya masuk ke askospor dan ada nama aseksualnya masuk ke deuteromikota artinya gini jamur-jamur itu tidak di tidak dihapus namanya di deuteromikota tapi dibikinkan nama baru jadi ada satu individu jamur banyak sebenarnya terjadi pada banyak jamur yang punya dua nama nama seksual dan nama aseksual kenapa karena catatan-catatan kita penelitian-penelitian kita jurnal-jurnal kita yang terdahulu itu kan menggunakan nama aseksual nama-nama aseksual maka nama ini jangan dihapus nanti kita bingung ternyata yang diceritakan jamur yang sama contohnya apa yang teman-teman kenal sehari-hari fusarium fusarium itu nama deuteromikota nama jamur itu saat kita tidak tahu seksual production seperti apa kita masukkan ke dalam deuteromikota belakangan kita tahu ternyata jamur fusarium ini ada yang masuk ke ascomikota udah punya nama baru jadi kurang lebih seperti itu tadi ya ini yang di imperfect fungi itu masuknya deuteromikota nah this is the example of plant disease this is that caused by fungi basal stem root of oil palm busuk pangkal batang pada kelapa sawit caused by garnoderma boninense you can find this is the fruit body of the garnoderma this fungi is not this fungi grouped into bisidium mikota because this fungi produce bisidium and but and the sexual as a sexual reproduction the other fungi this is anthracnose actually anthracnose caused by coltotrichum glusporiodeis yeah then we come into viruses viruses is the smallest parasite causing plant disease yeah can be seen only with electron microscope structurally viruses just consist by protein cell surrounding a small amount of genetic material ini lagi booming sekarang kita sedang menghadapi satu pandemik yang disebabkan oleh virus virus itu secara sederhana strukturnya terdiri atas mantel protein yang menyelubungi jadi di dalamnya ada genetic material atau material genetik nah material genetiknya itu ada dua ya teman-teman lihat disini ada yang RNA ada yang DNA ini RNA ini DNA ini RNA jadi ada yang RNA dan ada yang DNA kalau virus covid-19 ini RNA nah bagian dari virus ini yang berbahaya atau infeksius kita menyebutnya atau menyebabkan sakit itu adalah material genetiknya atau genetik materialnya not the protein cell just the genetik material jadi yang bahaya itu adalah materi genetiknya protein cell-nya ini tidak infeksius it's not infeksius or cannot make disease the dangerous part of virus is genetic material so we call it infectious part of virus is genetic material jadi yang paling bahaya itu adalah materi genetiknya this is most virus spread by insect and also transmitted by human hand like this is tobacco mosaic virus can be transmitted by human hand viral infection of plant causing stunting this is like rice tungro disease by rice tungro by ciliary form virus or and also rice tungro spherical virus caused by stunting color change in life like fluoresce yellowing like this yellowing and also growth this torsion pertumbuhan yang terganggu atau tidak normal seperti keriting daun jadi keriting curly like in the chili yellow leaf virus apa namanya penyakit daun keriting kuning itu kan daunnya menjadi keriting itu tidak normal pertumbuhan tidak normal salah satu ciri virus so when you find disease with yellowing or abnormal growth or stunting it may be caused by virus yeah the last is nematode nematode are microscopic worm that live in the soil jadi nematode itu adalah cacing cacing mikroskopis kecil sekali ukurannya yang tumbuh di tanah low number of nematode are not damaging to crop attractive level of nematode take some time to develop so actually nematode in the small amount of nematode around the plant root is not dangerous but after that the population will develop and it starts to cause damage jadi nematode dalam jumlah sedikit di akar tidak terlalu jadi masalah tetapi jumlah yang sedikit itu lama-kelamaan akan terkembang dan pada akhirnya akan mulai menyebabkan masalah nematode spread by everything that move in soil like a boot sepatu seneri mesin running water air mengalir drain dan sebagainya itu yang kemudian nanti akan menyebabkan penyebaran penyebaran dari nematode jadi nematode bakteri itu sama kuncinya ada di drainase dan irigasi yang baik jadi tidak hanya cukup air tapi airnya juga harus moving tidak boleh air terkenal the other plant pathogen is parasitic plant so this is group of plant also ini sama-sama tanaman tapi menyebabkan penyakit pada tanaman some plant such Indian pipe like chlorophyll and appear to be parasitic jadi ada tanaman yang itu tidak memiliki chlorophyll pada biasanya pada sebagian fase hidupnya jadi nanti setelah tua akan punya chlorophyll tapi dia sama-sama awal tidak memiliki chlorophyll atau sebaliknya nah ketika dia tidak memiliki chlorophyll itu kemudian dia memparasitic memparasitize the other plant to absorb the nutrition here we define parasitic plant as anus sperm flowering plant that directly attach to the another plant via hostorium if the plant also induce disease symptom in a house then it's pathogen as well as parasite so just if the parasitic plant induce disease symptom hanya kemudian jika tanaman ini setelah attach setelah menempel pada tanaman menyebabkan gejala atau ketidaknormalan pada tanaman itu yang kemudian disebut sebagai pathogen kalau dia menempel tapi tidak menyebabkan gejala atau ketidaknormalan pada tanaman yang dihinggapinya atau ditempelinya maka tidak kita sebut sebagai parasitic atau tidak kita sebut sebagai pathogen kalau kemudian dia menempel menyerap nutrisi menyebabkan tanamannya layu menyebabkan daun tanamannya menguning berarti tumbuh gejala muncul gejala maka kita sebut sebagai parasitic atau parasitic plant atau tanaman yang menyebabkan sakit pada tanaman lain hemiparasitic hemiparasite content chlorophyll when mature ini yang tadi saya bilang jadi ada kemudian tanaman parasitic terhadap tanaman lain yang kita gategorikan sebagai hemiparasitic hemiparasitic itu dia akan punya chlorophyll hanya jika dia sudah tua atau dewasa sebelum itu dia tidak memiliki chlorophyll untuk memenuhi nutrisinya dia menyerap nutrisi dari tanaman inang melalui silem tanaman inang kemudian adalah holoparasite holoparasite is plant that lack chlorophyll and must really totally on the content of the world silem and ploem holoparasite ini tanaman yang memang tidak punya chlorophyll sama sekali ini tidak punya chlorophyll sama sekali sepanjang hidupnya seluruh hidupnya sehingga ini betul-betul sepanjang hidupnya akan menjadi parasit kalau hemiparasite tadi disebut hemiparasite karena tidak seluruh hidupnya menjadi parasit hanya saat dia belum memiliki chlorophyll so there is stem parasite and also root parasite for stem parasite the plant parasite at the stem dia hinggap atau attach on the stem but for root parasite the plant attach into the plant root dia menempel pada akar tanaman dan memperoleh nutrisi dari akar tanaman oke thank you this is all of our meeting today i hope you enjoy this process if you have a question something to discuss just put it into spada or just put it into whatsapp group oke thank you assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh thank you Terima kasih.